Intro Contoh begini Ini khususnya buat ibu-ibu yang sudah agak-agak sepul Nenek-nenek lah Ada satu kisah, tapi kisah ini bukan kisah rekaan atau rekaan ya Tapi kisah benang ya Jadi seorang ibu umurnya ya 70 tahun lah ya Jadi Masya Allah ibu-ibu sekalian mogok makan 3 hari Oke Mogok makan 3 hari Kalau mogok makan harusnya, harusnya gula darahnya naik apa turun? Masih turun lah harusnya Tapi kebalikannya si ibu ini gula darahnya justru naik Kok bisa? Apa yang terjadi ternyata Jadi ibu ini ibu sekalian tinggal di rumah anaknya Nah ini nanti menjadi pokok pembahasan utama kita Sebenarnya kalau kita bicara tentang self healing Ya, tinggalkan baik-baik Jadi subhanallah dia tinggal di rumah anaknya Anak itu sangat perhatian sama dia Ya Yang terjadi apa, banyak sekali aktivitas dan rutinitas dia Termasuk dalam urusan makanan Itu yang dilarang sangat ketat oleh anaknya Ya Dan akhirnya apa? Akhirnya ibu ini stress Stressnya itulah yang menyebabkan gula darahnya naik Jadi kalau pada kasus ini Akhirnya yang diobati bukan ibunya Tapi anaknya Anaknya dikasih tahu Ya, pak ini sebenarnya ibunya bapak gak sakit Cuma dia pengen makan coklat Ceritanya begitu Ya, dia pengen makan coklat Terus dia pengen makan apa gitu Gulai apa gitu Betulan dia orang Sumatera Dan subhanallah berusaha sekalian Setelah anak itu diingatkan seperti itu Dia katakan ibu, ibu mau ngampain aja silahkan loh Ya Ibu mau ngampain aja silahkan Dan ternyata apa yang terjadi berusaha sekalian Masya Allah akhirnya gula darahnya turun Justru malah gula darahnya turun setelah dia makan Kan lucu Nah Itu sebabnya Ya Kalau tadi ya pembahasan kita Atau mungkin pokok bahasan kita tentang Cahaya tadi Tapi esensi atau mungkin hal yang justru jauh lebih utama Kalau kita bicara tentang self healing Atau mungkin kesembuhan Yang kita aktifkan dalam diri kita Maka yang pertama kali harus kita Obati, perbaiki Adalah emosi dalam tubuh kita Terima kasih